Intro Ya ini saya gosok aja ya Gak ada komitmen, gak ada apa, gak janji dulu Pokoknya saya gosok aja kemari Bersama dengan Mas Rudy Tadinya rencananya dengan Boyamin Kalian kan tau Boyamin udah bikin surat ke Komisi Komisi 1 Komisi 1 udah ya? Udah bikin surat, Komisi 1 itu harus di tantangan Mas Rudy ini mewakil Boyamin Pak Boyamin masih disuruh Tadinya bersama dia rencananya Nah saya sekarang ke Komisi 3 Untuk kes yang sama Dia pendekatannya adalah di Komisi 1 Saya pendekatannya di Komisi 3 Jadi gini, intinya adalah Kita pingin soal BTS ini Itu diselesaikan secara holistik Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi Untuk ikut-ikut di dalamnya Jadi tanpa melihat Apa namanya Latar belakang apapun Apakah dia wira swasta, penyelenggaran Negara Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggaran negara Apakah penyelenggaran negara Penyelenggaran negara, penegak hukum Atau katakan pun siapapun partai politik di belakang Itu mereka harus equal di depan hukum Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog Saya sudah membuat mapping Ada beberapa mapping Di sini yang menurut saya Mapping ini saya gak bisa diskusikan sama kalian Karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya Tapi saya gak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail Tapi saya mendiskusikan itu Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang Kan dua lembaga sudah mengaudit Ya gak BPK dan BPKP Masih-masih pendekatan yang berbeda Oleh sebab itu saya menyambut Apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini Untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan Seperti apa pelanjutan dari kasus ini Supaya semuanya itu secara holistic bisa diselesaikan Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks Penaksanaan pengeluaran dananya Kalian tahu kita menangani IKTP dulu aja itu Gak sampai segitu besar itu cukup kompleks Apalagi ini Terima kasih